Halo teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya lagi kedatangan motor suprapit suprapit karbu lama ini kemungkinan mati dia ini ada pesannya ini dari paji Toto paji Toto saya pesti om Toto ya motornya punten om Toto motornya nyewon di di Uripna Angil di Selanek padahal kemarin olinya baru saja diganti yang baru punten motornya kulat tinggal barangkali Bapak Toto masih istirahat karena ini datangnya pagi ya jadi ini motor mati kemungkinan bukan karena bukan karena oli mesin kehabisan oli mesin ya katanya kemarin baru diganti tapi kita cek aja ini dikontaknya udah nggak on ya ini ada dia hubungan akhirnya antara akhirnya yang udah nggak bisa di sang atau nggak bisa di ini ya tapi di selanya ini enteng ini kompresinya masih ada ini oke ini mah harus dibuka dulu dan dari bensinnya kemungkinan sekalian di service karburator kalau udah hidup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih coh jadi ini motor hanya lama nggak di hitip terima kasih kita lihat pada businya dulu dia penyebab untuk mencari penyebab kematiannya ya ini matinya motor kena apa itu dibiasakan kita lihat cek dari businya selamat menikmati bekas hasil pembakarannya dia hitam ya kurang bagus juga dia ini kita mau ngecek kompresi ya kompresinya ada dia tekanannya itu ditekan banget dia masih ada nonjoknya ini ini businya keluar api tapi disini keramiknya dia pecah ya material keramik disini pecah ya di bagian sini ini udah pasti businya udah nggak bisa digun layak digunakan ini ini mati jadi permasangan dari mati dari strumnya dia ada ini masih gede ya strumnya ini mas pokok strumnya jadi emang ini dari businya yang mati yang di motor mati kalau yang seperti ini dari busi harus diganti dulu ini tapi dilihat masih pembakarnya karena hitam ini kita nah motor ini ini ya kita sekalian servis servis karburatornya mas harus dibuka sebelum kita buka-buka untuk melakukan penyerpisan penyerpisan kita pastikan dulu motornya hidup ya apa ya cuman di businya aja atau ada kendala yang lain tadi yang kita lihat itu businya bermasalah ya businya bermasalah seperti ini kita coba pakai busi bekas dulu sebelum nanti diganti kita pakai yang baru ya kita pakai busi yang lain ini yang masih bisa di mengangannya jadi pasti coba dia ini kita baru pergantian busi ya ini baru diganti pakai busi bekas dulu buat diuji ini ada masalah lain atau tidak ya nah motor sudah hidup ya cuman disini seperti ada delay di gasnya itu jadi kita servis jadi kita servis karburatornya itu jadi memang businya yang bermasalah motor ini tapi ada permasalahan yang lainnya itu melihat hasil pembakarannya hitam seperti itu ya ini businya kita coba tangannya di servis dulu dilihat di dalem ini karburatornya ini ada kotorannya atau udah diroba-roba tapi motor ini seharusnya dia jarang diroba-roba ya masih bawa kalau saya bawa standar kemungkinan masalah sumbatan ya motornya agak sumbatan di lubang-lubang laborator tuh agak enak ya agak agak brepet juga tuh ada delay ya jadi businya nanti pakai busi baru dan karburatornya kita servis dan setel clap juga penguat kacakannya oke motornya udah hidup tapi harus di servis dulu dan untuk penyervisan karburator itu bertujuan untuk menormalkan menormalkan kembali kinerja karburatornya dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam karburator hanya harus dilakukan penyervisan untuk motor karburator itu sering sekali dalam tempoh beberapa bulan bahkan 9 kali itu harus dilakukan penyervisan karburatornya disini udah ada kotorannya banyak kotoran dari tanknya itu jadi dia tertahan di karingan kensinya tapi tetap kotorannya jika ada yang lebih kecil lagi itu bisa lolos ya jadi masuk ke karburator cuman lembut-lembut tapi kalau sudah numpuk banyak itu bikin gangguan juga ya karburator ini kita buka karburatornya dulu bau nya bau 8 karburatornya 60 karburatornya udah kotor banget ya udah lama nggak di service ya ini udah kotor banget ya udah lama nggak di service ya ini 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 kita lihat bensin juga dan dia masih normal ya nggak pernah di service ya udah hitam banget ya kotorannya ini bertahun-tahun nggak pernah di service kayaknya ini kita lihat bensin juga ini kelihatan masih bersih bensinnya disini tapi pasti ada tumpukannya disini ya nah bukakan berat nanti filternya kita buka juga ya filter disininya searingan udaranya itu oh ya kotor ya disininya tuh kotor nitenya banyak ini kalau yang seperti ini bisa kadang-kadang kalau lagi ketarik kalau rupanya agak gede-gede bisa mengalami gangguan di hasil pembakaran juga ya terus gangguan di terus kalau kotornya seperti itu kalau lagi ganjel di disini di jarum pelampungnya itu bisa mengambilkan bensin gampang keluarnya ya dari kantor bok bokor terima kasih selamat menikmati 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 itu bakalannya udah bagus kalau udah kayak gini businya pasti pemakaiannya cukup awet lagi ya kalau yang seperti tadi nanti gampang ganti busi dia Oke ini motor udah kelar tinggal dipasang saja ini nanti businya pakai busi yang baru biar nggak ada gangguan lagi ini udah eh begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh